Witan Suleman dan Egi Malafikri kembali bermain untuk klubnya masing-masing. Di putaran ketiga piala Slovakia 2022-2023, Witan memperkuat ice-trenching sedangkan Egi tampil bersama dengan FC Vion. Khususnya untuk Witan turun sebagai starter saat ice-trenching bertandang ke markas FK Belusa. Dalam laga yang berlangsung di stadion TJ Kovo Belusa, Witan dan kolega tampil berkasa atas tuan rumah. Ice-trenching menang telak 4-0. Gol-gol kemenangan ice-trenching dicetak oleh Dominic Holley pada menit ketiga, Filip Bainonic di menit 15, Matus Kemet di menit 42, dan Lukas Duriska di menit 60. Dan berkat hasil tersebut, ice-trenching berhak berlaju ke babak selanjutnya. Witan sangatlah bermain luar biasa di laga ini, yang menunjukkan kelasnya bahwa dia juga mampu bermain sebagai starter sejak menit awal. Witan beberapa kali menunjukkan aksinya di laga ini, bahkan sempat membuat pemain lawan di kartu kuning karena menjegal Witan saat melakukan gocekan. Ya, Witan juga beberapa kali mengancam gawang lawan. Namun sayang, dia belum diberikan keberuntungan karena bola sedikit menyamping ke arah gawang. Bahkan ada salah satu momen di mana Witan Suleiman melakukan tembakan dari tengah lapangan yang hampir membuat gol atas ice-trenching. Aksi Witan ini langsung mendapatkan tepuk tangan penonton dengan meriah karena tak ada yang menduga Witan akan melakukan hal itu. Dan kini kami akan memberikan suplikan kemampuan Witan Suleiman dan membuat lawan sangat krepotan saat menjaganya. Check it out. Justilu kita bisa! Survivor Luan Tumpu. Super. Bobek, lahat! Pan Gear edited. Per ap. Terima kasih telah menonton